Setelah Cokro Aminoto wafat pada 1934, PSII mulai terpecah-pecah. Toko penting seperti Agus Salim memilih untuk hengkang setelah berselisih dengan adik Cokro Aminoto, Abi Kusno Cokro Suyoso. Akibat keragaman cara pandang di antara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik. Di antaranya Partai Islam Indonesia dipimpin Sukiman, PSII Kartosumiryo, PSII Abi Kusno, dan PSII itu sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya. Pasca kemerdekaan Indonesia, PSII terus eksis menjadi partai politik. Pada pemilu 1955, PSII duduk di posisi 5 dengan 8 kursi di parlemen. Kemudian pada pemilu 1971, PSII mendapatkan 10 kursi di parlemen sebelum kemudian difusi bersama partai-partai Islam lain ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Pada pemilu 1999, PSII hanya meraih 1 kursi di parlemen. Di pemilu tahun ini, ada pula PSII 1905 yang tidak mendapatkan 1 kursi pun.